kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka teman-teman di sini kita akan coba lihat untuk aplikasi security terbaru di Redmi Note 11 ya ini dia kita akan coba install dan disini saya masih menggunakan versi keamanannya itu di versi 7.1.0 untuk Redmi Note 11 ini ya kita akan coba update ke versi terbarunya apakah bisa worth it atau tidak dan juga apakah GPU settingnya hilang atau tidak nanti kita coba lihat teman-teman ya Nah oke aplikasi terinstall di sini kita coba selesai dulu back aja kemudian kita coba cek pastikan aplikasinya sudah terupdate ya ini dia sudah terap ya ke versi 7.1.4 nih ya mantap ya dan disini besarnya cuma 88,6 MB ya Oke langsung aja kita coba lihat dulu di bagian pengaturan seperti biasa kita coba lihat di bagian fitur spesial video toolbox enggak ada ya di sini video toolbox enggak ada kita coba lihat jendela mengambang biasanya ada di sini nih tapi enggak ada juga nanti kita akan coba lihat di aplikasi MIUI downloader ya kita coba nih ya di sini sebelum ke yang lainnya di fitur spesial terkait jendela mengambang ataupun seatbar ya Oke langsung aja disini kita coba lihat ya di aplikasi MIUI downloader seperti ini kemudian ke bagian hit fitur dan disini kita coba lihat di bagian seatbar ya teman-teman ya Oke kita coba apakah dia keluar atau tidak nih nah ini seatbarnya kita klik Oke your phone katanya atau HP kamu tidak tidak support untuk fitur ini ya seatbar aduh ya ini Redmi Note 11 ternyata enggak support mode seatbar ya di sini ya jadi dia enggak bisa tuh ada tulisannya seperti ini seatbar Oke kamera asisten coba kalau kamera asisten dia bisa teman-teman front kamera asistennya disini sudah otomatis aktif ya ini bisa cuman sayangnya disini untuk jendela mengambang di Redmi Note 11 dia nggak ada nanti kita kita coba lihat jendela mengambangnya di aplikasi security nya ini keluar atau tidak bila sisi game turbo nya keluar atau tidak kalau nggak keluar berarti memang aplikasi security ini nggak cocok buat Redmi Note 11 ini teman-teman Oke langsung aja kita coba lihat di bagian yang lainnya ya di bagian pengaturan kemudian di bagian baterai untuk di bagian baterai masih sama seperti ini belum ada fitur balance kemudian performa belum ada di sini teman-teman ya Nah masih belum ada kemudian kalau kita coba lihat di bagian tentang telepon kemudian di bagian penyimpanan nah disini kita coba lihat di bagian sistem file kalau di bagian sistem file dia terdeteksi memory extension di 2 GB ini kedeteksi ya dan disini saya sudah aktifkan Oke mantap ya untuk di bagian sini nah selanjutnya nih disini kita coba lihat di bagian game turbo ya kita coba lihat di bagian game turbo apakah bila sisinya keluar atau tidak nih teman-teman langsung aja disini kita masuk ke dalam game turbo nya Oke nah ini dia sip ya untuk di bagian custom ataupun GPU settingnya dia masih tetap ada nggak hilang dan tampilannya sudah yang terbaru seperti ini sebetulnya sini adalah tampilan dari game turbo MIUI 13.5 itu bocoran teman-teman ya kita coba lihat di sini nah ini dia untuk GPU settingnya bisa ya nggak hilang settingannya juga yang di settingan sebelumnya kemudian kalau misalkan kita coba lihat masuk ke dalam setting game turbonya seperti ini Oke dan dia bahasa Inggris temen ya performance nya sudah saya aktifkan juga performa modenya seperti ini ya sudah diaktifkan jadi aman di sini kalau misalkan untuk di bagian setelan tambahannya dia hanya seperti ini aja ya enggak ada fitur filter warna ataupun visual yang ditingkatkan ini berhubungan dengan hardware dengan GPU nya teman-teman seperti itu ya Oke jadi seperti itu dan di sini kita akan coba lihat apakah seedbarnya keluar atau tidak kalau nggak keluar ya sebaiknya pakai yang versi stabil aja versi 7.1.0 nya teman-teman seperti itu ya Nah oke langsung aja di sini kita coba lihat masuk dulu aja ya untuk tes gaming nanti saya akan coba tes di channel Wayu Zekta gaming official seperti biasa ya teman-teman ya di sini kita hanya melihat aja apakah bila sisinya keluar atau tidak ya kalau nggak keluar nggak recommended teman-teman seperti itu Oke disini langsung aja kita coba geser aja ya si bila sisinya ini kecilin aja nih terlalu besar dong aja kita geser aja teman-teman kita coba lihat Oke nah dia nggak keluar sama sekali ya untuk bila sisinya di sini tuh dia nggak keluar Oke nah dia nggak keluar teman-teman Oke dia nggak keluar nggak recommended nggak recommended ya di sini ya jadi bagaimana caranya untuk memperbaiki hal seperti ini Nah kalau misalkan teman-teman udah terlanjur coba tes install jangan khawatir untuk di Redmi Note 11 ini nanti teman-teman langsung aja uninstall update aja ya uninstall update biar dia balik lagi ke versi bawaan masuk ke info aplikasi kemudian di sini teman-teman teman-teman langsung aja di bawah nih ada uninstall update ini kita diklik aja kemudian kita anisa update ya anisa update biarkan dia kembali ke bentuk seperti ini ya namanya jadi berubah keamanan nah seperti ini selanjutnya teman-teman pastikan dulu cek ya kita lihat versinya ini versi 6.2.0 defaultnya selanjutnya disini install lagi aplikasi security yang sebelumnya yang stabil ya versi 7.1.0 nah itu install lagi teman-teman nah ini yang versi ini ya Nah yang versi ini install lagi kemudian nah ini kita install kita coba lihat kalau udah seperti ini nanti teman-teman bisa langsung aja cek lagi ke game turbo nya dan disini saya penasaran ini selesai ya kita selesai dulu kita coba lihat di bagian pengaturan lagi tadi karena hilang ya teman-teman untuk di bagian seedbar nya kita coba dengan fit versi stabil ini fitur spesial nah sekarang ini kalau misalkan di versi yang stabil kotak alat videonya dia kembali ada kotak alat video sebelumnya kita sudah install versi terbaru 7.1.4 itu kotak alat videonya malah jadi hilang teman-teman dan sekarang disini sudah ada kembali ya kotak alat videonya seperti ini ya Nah ya ini yang nantinya akan muncul seedbar jadi tadi enggak enggak akan muncul dulu karena tadi juga seedbarnya enggak keluar teman-teman untuk di game turbo nya ya jadi pastikan teman-teman untuk Redmi Note 11 ini gunakan versi 7.1.0 aja yang versi terbarunya seperti itu ya Nah sekarang di sini kita coba lihat masuk ke dalam UI downloader UI downloader kemudian ke hide fitur kita coba lihat di bagian tadi di bagian seedbar kita klik eh kita klik sebentar ini enggak ada ya enggak keluar tapi enggak ada tulisan sebelumnya disini ada tulisan tidak support terhadap aplikasi ataupun terhadap activity ini ya Nah di sini dia enggak ada tulisan tapi seperti ini ya tuh dia enggak ada tulisan Nah di sini karena memang ini bukan seedbar atau kotak alat video di sini teman-teman seperti itu jadi seperti ini hasilnya ya Oke kita coba aja masuk ke dalam game turbo sekarang di sini masuk seperti ini ke game turbo kita langsung aja cek di seedbarnya Oke ini permainannya enggak ada otomatis kriset kita masukkan dulu aja gamenya ya di sini ada apa nih ada tour of fantasy aja kita coba back nah ini untuk bawaan sudah kembali ya customnya sudah kembali dan disini sudah menggunakan bahasa Indonesia sebelumnya di sini enggak bahasa Indonesia ya Nah di sini wajib diaktifkan dulu ya masuk ke setting diaktifkan dulu begitu ya kalau sudah update ke versi 7.1.0 ini masuk dulu ke setting kemudian di sini ini aktifkan game turbonya Nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung aja dicoba ya dan di sini juga menjadi reset ya untuk di bagian setting customnya kita ganti lagi ini seperti ini kemudian ini kita setting 720p dan ini kita aktifkan dan kita coba masuk ke dalam gamenya nah disini tingkatkan permainan Anda dengan game turbo versi terbaru kalau sekarang ini pasti muncul nah ya jendela mengambang juga ada ini ini juga ada tuh kan kalau kita ingin coba buka jendela mengambang contoh seperti ini dia bisa tuh gitu kan sip teman-teman seperti itu ya jadi untuk versi 7.1.4 di Redmi Note 11 ini kalau menurut saya sangat sekali enggak worth it ya begitu untuk gaming mungkin nanti cobalah beberapa ya kita coba tes di channel video gaming official untuk di Redmi Note 11 ini apakah worth it atau tidak untuk versi security terbaru ini ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya selanjutnya